Salam rekan-rekan, kita akan melanjutkan tutorial membuat undangan digital menggunakan powerpoint Tampilannya seperti ini, ini adalah video yang ketiga, teman-teman bisa di cek di deskripsi Nanti untuk bahan-bahannya atau file jadinya, barangkali ada yang mau silahkan absen di komentar Dan jangan lupa di subscribe dulu, langsung kita menuju pada tutorialnya Langkah pertama disini, supaya lebih mudah ya teman-teman, kita buatnya dalam mode landscape Teman-teman tinggal di file new saja, nanti untuk file jadinya atau tinggal pakai bisa di absen di komentar ya Tinggal kita new slide dulu Sebenarnya ini teman-teman bisa menggunakan desain dengan beragam ya, beragam format Bisa menggunakan landscape atau bisa menggunakan portrait ya, kita bisa pilih di area desain lalu ada slide size ya Kita pilih disini mau portrait, mau landscape, silahkan teman-teman bisa diatur sendiri Tapi nanti porsinya atau proporsional dari desainnya itu sendiri harus tetap terjaga ya oke Karena kita akan membuat landscape, kita cancel saja oke Langkah pertama kita buat dulu sebuah rectangle tool ya Disini dengan memilih boleh jajar genjang disini ataupun boleh menggunakan rectangle tool Tapi lebih mudah kita bisa menggunakan jajar genjang ya disini Memang pada dasarnya untuk PowerPoint sendiri bukan aplikasi desain Tapi untuk proses mendesain memang cukup memenuhi ya teman-teman Oke kita hilangkan dulu untuk outline-nya Lalu kita pilih warna merah disini kalau teman-teman warnanya belum ada Boleh nanti dimorphil ya Bisa di standar bisa dipilih warna yang sesuai dan disini juga bisa dilihat Oke karena saya sudah ada kita pilih saja disini warna merah Warna merah disini menggunakan gradasi Jadi caranya shape peel lalu gradient kita pilih saja Kita bisa memilih direction ya atau variasi darknya Oke kalau misalkan teman-teman ingin dengan warna yang lain kita pilih more gradient Disini ada gradient peel lalu yang ini kita bisa hapus Ini adalah panel gradasinya ya tinggal kita pilih lalu disini ada pilihan warnanya Pilih warna merah yang ini pilih warna merah agak muda ya Yang ini kita pilih warna merah oke Seperti ini kalau tidak cocok teman-teman harusnya yang ini ya Seperti ini Kebetulkan dulu Oke Untuk warnanya jangan terlalu mencolok Iya kira-kira Seperti ini Untuk directionnya atau Arahnya kita bisa rubah juga ya Masih belum kelihatan Yang ini kita naikkan ya Untuk kecerahannya Oke Sedikit saja supaya terlihat Iya kira-kira seperti ini Dan barangkali teman-teman juga bisa dirubah Untuk arahnya ya Menjadi radial atau gradient Kalau misalkan masih belum kelihatan Juga bisa kita naikkan lagi warnanya Ya sekarang sudah kelihatan Disini memang Harusnya Warna hitamnya didekatkan ya Karena disini adalah Orientasi dari Warna itu sendiri Kita pilih linear Supaya kelihatan Oke Untuk Directionnya Kita kira kita pilih ini saja Iya Kalau sudah Sekarang tinggal kita pilih Satu buah Garis ya Bisa menggunakan Disini ada Yaitu Sejenis line ya Atau garis Line tool mungkin Seperti itu Oke Kita paskan Tidak apa-apa Karena Kita Untuk outline-nya Kita perbesar Nanti juga Akan tertutup ya Kita pilih line Disini Width-nya Atau Ketebalannya Kita atur Lalu Untuk Warnanya Kita gunakan Untuk warna Emas ya Disini sudah ada Presetnya Kita pilih saja Seperti ini Kalau sudah Teman-teman Sekarang Yang ini kita duplikat Dulu ya Oke Seperti ini Simpan dulu Di area Yang lain Nanti buat Gambar Potongan-potongan Ini Sekarang Kita Buat Sebuah Kotak ya Masuk di insert Lalu Masuk di shape Dan kita Buat sebuah kotak Oke Kira-kira Seperti ini Iya Kalau sudah Teman-teman Silahkan Diatur kembali Pilnya Kita hilangkan Lalu pilih gradient Dan pilih Warna emas Seperti yang tadi Untuk Ketebalannya Kita tambahkan juga Disesuaikan Saja Oke Kira-kira Seperti ini Supaya lebih mudah Nanti untuk Potok Kita simpan Di akhir saja Dan tulisan ya Oke Selanjutnya Teman-teman Sekarang Tinggal kita Buat sebuah Garis Ya Disini ada Terlihat Beberapa Garis-garis Oke Caranya Kita bisa Menggunakan Seperti yang tadi Menggunakan Line saja Iya Seperti ini Kita Perbesar dulu Untuk Widthnya Supaya Agak kelihatan Lalu untuk Colournya ya Kita gunakan Gradasi Seperti ini Supaya Lebih mudah Teman-teman Bisa diperhatikan Bisa diperhatikan Untuk cara Membuat Barisannya Ini tinggal di Perbanyak saja Menggunakan Control Sambil Menekan Shift Sekali lagi Tekan Control Maksud saya Tekan Control Sambil Di Drag Maksud saya Seperti itu Silahkan Lakukan Hal ini Terus Tekan Control Sambil Di Drag Seperti ini Supaya lebih cepat Kita Gunakan Di Block Dulu Lalu Ditarik Menggunakan Control Lalu Di drag Dengan Klik Kiri Seperti ini Mohon maaf Bila admin Terlalu Detail Atau Terlalu Cerewet Mungkin Teman-teman Ada yang Belum Mengerti Seperti ini Garisnya Sudah Nampak Teman-teman Tinggal Kita Pilih Ada Align Distributed Vertically Ini jadi Beraturan Semuanya Kalau Misalkan Teman-teman Kurang Merasa Lebih Banyak Atau Lebih Dekat Untuk Kerapatannya Bisa Ditambah Saja Dan Lakukan Hal Yang Tadi Yang Ini Jangan Di Ambil Lalu Gunakan Align Lalu Ada Distributed Vertically Ini Otomatis Menjadi Lebih Lebih Dekat Untuk Jaraknya Oke Kalau Sudah Teman-teman Yang Ini Kita Buat Buang Dulu Salah Satu Seperti Yang Tadi Yang Ini Kita Naikkan Untuk Transparansinya Supaya Si Warnanya Itu Lebih Transparan Juga Oke Kira-kira Seperti ini Sudah Kelihatan Untuk Transparannya Ini Juga Sama Kita Oke Yang ini Kita Kurangi Juga Tapi Jangan Semuanya Harusnya Yang ini Dikurangi Dan Yang ini Kita Perlihatkan Oke Brightness Kita Normalkan Saja Yang Ini Kita Kurangi Yang Ini Juga Kita Kurangi Sedikit Kalau Yang Ini Kita Habiskan Oke Kira-kira Kita Lihat Hasilnya Seperti Apa Oh Ini Ada Direction Harusnya Kita Betulkan Dulu Direction Linear Kita Pilih Yang Ini Yang Linear Range Harusnya Menyebar Jadi Di Tengah Tengah Itu Terlihat Kosong Tambahkan Dulu Oke Sepertinya Kurang Ini Juga Sama Kita Tambahkan Dulu Seperti Ada Bayang Bayang Oke Ya Kira-kira Seperti Ini Kalau Kurang Rapat Seperti Yang Saya Tadi Utarakan Selanjutnya Warna Yang Merah Ini Kita Duplikat Sambil Menekan Control Teman-teman Lalu Kita Berikan Warna Putih Supaya Nanti Ini Terpotong Kita Masukkan Saja Bring To Back Yang Ini Sorry Kita Delete Yang Ini Kan Yang Putih Yang Putih Dan Yang Warna Emas Yang Ini Dan Prem Warna Emas Kita Klik Kanan Lalu Bring To Pond Supaya Bentuk Garis Yang Terpotong Oke Kalau Sudah Sekarang Kita Ambil Dari Garis Yang Tadi Kita Buat Kita Buat Seperti Patahan Seperti Itu Kita Kurangi Disini Untuk Wide Atau Untuk Ketebalannya Iya Kira-kira Seperti Ini Tinggal Kita Duplikat Saja Ctrl C Lalu Ctrl P Oke Seperti Ini Geserkan Seperti Tanda Kali Setelah Itu Teman-teman Bisa Masuk Disini Ada Format Shape Ada Yang Gambar Segi 5 Kita Klik Dulu Lalu Ada Shadow Kita Pilih Shadow Untuk Warnanya Seperti Ini Kurang Lebih Kalau Untuk Pengaturannya Bisa Dilihat Ini Untuk Blur Ini Untuk Transparansi Semakin Kecil Semakin Kontras Dan Ini Untuk Ukurannya Kita Sesuaikan Saja Oke Kalau Sudah Tinggal Di Ctrl G Di Group Kita Tarik Ke Area Bawah Iya Seperti Ini Lalu Kita Gunakan Format Lalu Ada Rotet Kita Pilih Flip Vertically Turunkan Ke Bawah Supaya Sama Kita Pilih Keduanya Lalu Pilih Line Lalu Kita Group Lalu Kita Pilih Allergen Center Sorry Allergen Middle Maksud saya Oke Ini Terlalu Kecil Kalau Sudah Sekarang Kita Buat Yang Ini Ya Sebuah Prem Caranya Teman 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 Disini Sudah Saya Sediakan Untuk Prem Tinggal Kita Tarik Saja Kedalam PowerPoint Oke Kira Kira Seperti Ini Lalu Prem Yang Emas Ini Yang Di Atas Kita Duplikat Ctrl C Ctrl P Oke Kita Samakan Saja Kurang Lebih Iya Oke Ini Digunakan Untuk Prem Dari Foto Dan Bisa Kita Perkecil Sesuaikan Oke Warnanya Kurang Mencolok Teman Teman Kalau Misalkan Warnanya Tidak Sesuai Bisa Menggunakan Color Lalu Eyedropper Klik Saja Disini Klik Otomatis Ini Warnanya Bisa Mencuri Atau Mengikut Klik Eyedropper Lalu Pilih Warna Hitam Oke Lakukan Hal yang Sama Ini Klik Eyedropper Lalu Pilih Warna Gelap Ya Kira Kira Seperti Ini Sudah Mulai Seperti Sama Sekarang Kita Duplikat Dulu Ctrl C Ctrl P Kita Buat Agak Menyerong Ya Kira Kira Kesini Mungkin Nyerong Ini Opsi Yang Seperti Ini Tinggal Disesuaikan Saja Ya Teman Teman Kalau Sudah Pilih Yang Tegak Ya Kita Ada Format Lalu Sepil Lalu Pilih Picture Prom Pile Dan Disini Saya Sediakan Dari Photo Peksel Ini Gratis Saya Tidak Menggunakan Photo Orang Lain Tolong Dijaga Untuk Proporsinya Caranya Masuk Di Format Lalu Ada Crop Oke Kita Bisa Lihat Proporsi Jadi Orang Orang Tidak Menjadi Distorsi Atau Tidak Menjadi Melebar Atau Mengecil Tetap Dalam Posisi Normal Itu Sudah Yang Terakhir Kita Buat Text Ya Text Sudah Saya Sediakan Kira Kira Seperti Ini Tinggal Insert Saja Setelah Di Insert Lalu Ada Save Pilih Text Box Kita Drag Kesini Lalu Paste Ctrl A Center Kita Pilih Untuk Pondnya Saya Menggunakan Bahan Serip Bahan Serip Jadi Teman Teman Boleh Di Download Saja Admin Tidak Mendistribusikan Karena Ini Bukan Untuk Admin Buat Bukan Admin Yang Buat Ini Orang Lain Yang Punya Pondnya Kita Pilih Saja Oh Sorry Kita Pilih Untuk Warnanya Iya Seperti Ini Dan Kita Masukkan Nama Calon Mempelainya Teman Teman Disini Supaya Lebih Cepat Saja Romeo And Juliet Kita Drag Ctrl A Ctrl P Oke Nanti Teman Teman Bisa Disesuaikan Iya Seperti Ini Karena Pada Dasarnya Caranya Sama Tinggal Teman Teman Disuaikan Saja Untuk Warna Dan Mungkin Agak Sedikit Berbeda Yaitu Lebih Gelap Nanti Bisa Kita Di Edit Untuk Mengedit Spasi Teman Teman Bisa Menggunakan Disini Tinggal Kita Ctrl A Lalu Ada Line Option Disini Ada X Takli Kita Kurangi Saja Misalkan Menjadi 38 Ini Spasinya Akan Menjadi Lebih Bawah Atau Lebih Dekat Kalau Sudah Sekarang Kita Buat Sebuah Garis Lebih Mudah Dengan Cara Shape Pilih Garis Lalu Pilih Gradien Warnanya Pilih Warna Emas Kita Perbesar Untuk Tulisannya Oke Kita Drag Ia Seperti Ini Kita Masukkan Untuk Tulisannya Kalau Misalkan Teman Teman Nanti Tinggal Dibuat Textbox Saja Tapi Admin Disini Supaya Lebih Cepat Dan Tidak Banyak Waktu Yang Dibuang Sayang Kuota Juga Teman Teman Ia Tinggal Kita Sesuaikan Oke Seperti ini Setelah itu Silahkan Di Group Saja Ctrl G Kita Simpan Disini Sepertinya Warna Background Turunnya Ini Harus Lebih Harus Lebih Hitam Ya Atau Lebih Iya Oke Kita Turunkan Saja More More Color Iya Seperti Ini Dan Untuk Area Tengahnya Juga Lebih Pekat Sepertinya Tidak Terlalu Oke Kira Kira Seperti Ini Oke Itu Dulu Tutorial Dari Rumah Tutorial Cara Membuat Undangan Digital Kalau Teman Teman Ingin Membuatnya Dalam Format PDF Tinggal Di Save A Saja Lalu Pilih Misalkan Disini Admin Kita Save Di Picture Ada Variannya Di PDF Atau Di JPEG Untuk Disebar Kita Coba Saja Dalam Format PDF Dan Ini Hasilnya Lumayan Tidak Usah Dicetak Di Percetakan Terima Kasih Mudah Bermanfaat Silahkan Di Komentar Bagi Yang Mau File Ini Gratis Dan Nanti Lisensinya Juga Admin Sertakan Mudah Mudah Salam Rumah Tur Ya